10 Teknologi Kreatif Desa Indonesia Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terpadat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Meski tercatat masih termasuk dalam negara berkembang, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpa dengan keanekaragaman suku di dalamnya. Seperti halnya dalam teknologi dan ide-ide kreatif atau inovasi desa Indonesia, Indonesia patut berbangga karena menjadi rujukan dari negara lain. Berdasarkan kan seperti apa? Berikut 10 Teknologi Kreatif Tersebut. Namun sebelum kita lanjut, silahkan diklik subscribe-nya dulu ya. Mari membangun channel ini dan bersama kita berbagi info menarik dari channel Daftar Populer. 10 Inovasi Solar Cell Inovasi Solar Cell sebagai pengakses air bersih yang satu ini telah dilakukan di Kampung Biatan Baru, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ide ini pertama kali tercetus pada tahun 1997. Karena mesin diesel biayanya cukup mahal, akhirnya masyarakat desa mengusulkan untuk menggantinya dengan solar cell. Kalian pasti belum tahu kan apa sih yang dimaksud dengan solar cell? Iya, solar cell ini merupakan panel berbentuk sel tenaga surya yang memiliki aliran listrik lebih kuat. Berkat alat ini, masalah air di desa tersebut dapat teratasi. Yang lebih penting sih, kesehatan masyarakat bisa lebih terjaga. 9 Inovasi Air Sungai sebagai PLTMH Berbicara mengenai daerah yang terisolir, desa Batanguru salah satunya ya guys. Desa tersebut terletak di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Inilah yang mendorong sehingga terciptanya ide inovasi air sungai sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bayangkan saja jika kalian tinggal di sana, gelap gulitang, gak ada listrik, jalan yang jelek, gak ada internet, pasti bete banget kan? Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh masyarakat di sana. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja dengan semangat mereka, akhirnya pun mereka tergerak. Mereka pun berinovasi menciptakan sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itulah salah satu hasil karya mereka yang berhasil menerangi seluruh desa Batanguru. Alhasil mereka mampu menjadi salah satu inovasi desa di Indonesia. Keren bukan? 8. Alat pengering cepat kedelai Nah, teknologi inovasi yang satu ini merupakan teknologi yang diciptakan oleh kreativitas anak bangsa. Lewat ide-ide cemerlang putra putri Indonesia, akhirnya terciptalah media yang dapat mempermudah bercocok tanam. Yup, alat pengering cepat kedelai berangkasan merupakan alat yang dirancang oleh Iketut Rastra dari Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian. Fungsinya untuk mencegah turunnya mutu benih kedelai akibat terlambatnya proses pengeringan. Ada pun komponen alatnya yaitu drum pemanas udara, dua kompor minyak tanah sebagai sumber panas, dan sebuah blower untuk menghisap dan menghembuskan udara panas. Alat ini mampu mempercepat proses pengeringan dan menghemat waktu pengeringan dari 8 hari menjadi 1 hari. Nah, gimana kalian tertarik mencobanya? 7. Alat irigasi tipe sprinkler Alat irigasi tipe sprinkler ini berjalan untuk greenhouse atau rumah kaca, merupakan salah satu penelitian dari Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Balit Bangtan, yang sudah dipatenkan. Alat irigasi tipe sprinkler ini berjalan untuk greenhouse, dirancang oleh Teguh Wikan Widodo dan empat rekannya. Alat irigasi ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem irigasi di dalam rumah kaca, namun tidak tertutup kemungkinan juga untuk tanaman yang di areal terbuka. Nah, keunggulan alat irigasi ini dilengkapi dengan suatu kerangka penyangga yang dapat bergerak maju-mundur dengan tekanan dan ketinggian penyemprotan yang bisa diatur, sehingga dapat memberikan air kepada tanaman dengan jumlah yang sesuai, serta menjaga kelembapan udara tanaman dalam rumah kaca tersebut. 6. Inovasi Pembangunan Sarana Olahraga Ayo, siapa nih yang suka olahraga? Hmm, buat kalian yang mungkin tinggal di perkotaan, kalian bisa menjumpai tempat-tempat sarana olahraga yang mudah. Tapi berbeda dengan desa yang satu ini. Percaya nggak percaya, tempat pembuangan sampah disulap menjadi tempat olahraga yang multifungsi dengan menggunakan dana desa. Berada di desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari Lombok, NTB, kini desa tersebut memiliki wadah untuk mengembangkan bakat olahraga remajanya. Sarana jalan sehat bagi orang tua dan lansia juga ada. Tempat bermain yang aman bagi anak-anak, serta kegiatan bermanfaat lainnya di bidang seni. 5. Inovasi Sumur Buar Warga Bagi para petani, jika musim kemarau tiba pasti merasa kesal, kan? Mungkin salah satu inovasi kreatif desa yang satu ini bisa menjadi referensi buat para petani. Tepatnya, Kabupaten Kresik Jawa Timur, pemerintah desa Canggaan berinisiatif mengelola sumur-sumur bor milik warga untuk menjadikannya sebagai solusi pengairan lahan pertanian pada musim kemarau. Hasilnya, produksi pertanian di musim kemarau itu relatif stabil dan kebutuhan air sejumlah warga pun terpenuhi. Munculnya ide ini dikarenakan warga desa Canggaan mayoritas bertani. Hasilnya pun cukup luar biasa. Hasil panen meningkat dan luas lahan pun bertambah. Kini warga lebih sejahtera dengan inovasi tersebut. 4. Inovasi Limbah Minyak Goreng PAD Nah guys, kali ini program inovasi desa dalam bidang kewirausahan. Siapa nih di antara kalian yang suka berwirausahan? Tepatnya di desa Panggung Harjo, Yogyakarta, badan usaha milik desa atau sering disingkat BUMDES Panggung Lestari mengolah Limbah Minyak Goreng untuk dipasok kepada PT. Tirta Investama sebagai produk campuran bahan bakar. Nah dengan melalui kerjasama tersebut, BUMDES mampu mengubah Limbah Minyak Goreng menjadi pendapatan bagi desa, serta bisa mengurangi pencemaran yang ada di Limbah Sungai. Hingga pada akhirnya di tahun 2016, BUMDES Panggung Lestari mendapatkan pendapatan kotor. Naik hingga 1,5 miliar dari 700 juta pada tahun 2015. Wow, luar biasa bukan? 3. Selokan Disulap Jadi Budidaya Ikan Inovasi yang satu ini terbilang unik yaitu selokan disulap menjadi budidaya ikan. Berawal dari kegelisahan Bambang Agus dan para pemuda desa Tugu Botok Kabupaten Karanganyar yang melihat saluran air penuh dengan sampah. Akhirnya guys, mereka tergerak untuk membersihkan saluran air yang penuh dengan sampah itu, yaitu dengan mengisi ikan pada selokan tersebut. Selain enak dipandang mata, kini saluran air sepanjang kurang lebih 600 meter di desa tersebut menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. 2. Inovasi Mata Air Berbasis Kearifan Lokal Terkait contoh program inovasi desa yang satu ini yaitu pemanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa tersebut, tepatnya di desa Genggelang NTB, untuk memanfaatkan sumber air sebagai mata pencaharian masyarakat di desa tersebut. Nah, di desa ini terdapat hutan yang masih perlu dijaga kelestariannya. Akhirnya masyarakat dan pemerintah menyusun sebuah awik-awik. Kalian pasti nggak tahu kan apa itu awik-awik? Nah, buat yang masih bingung, awik-awik ini merupakan kata lain dari peraturan desa yang harus direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Berkata awik-awik tersebut, kini desa ini mempunyai ikon wisata dengan pemanfaatan hutan sebagai sumber mata air. 1. Minapadi Guys, kalian tahu nggak sih budidaya minapadi itu apa? Yap, minapadi ini merupakan integrasi antara pertanian dan budidaya ikan dalam satu lahan. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan nila dan ikan emas. Ini adalah sistem penggabungan teknik budidaya pertanian dan perikanan dengan memanfaatkan air yang menggenangi areal persawahan. Namun, sistem budidaya padi dan ikan segalgus dalam satu lahan belum terlalu populer di Indonesia. Tapi sudah banyak kok petani yang menikmati manfaat dan hasilnya? Kabarnya, pertanian dan budidaya ikan minapadi dengan satu hektare lahan bisa dapat omset hingga 120 juta lho. Bagaimana? Kalian tertarik mencobanya? Nah, itulah tadi beberapa program inovasi desa yang terbilang kreatif dan beberapa desa yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi program-program desa lainnya. Nah, dengan adanya teknologi kreatif program desa tersebut, semoga bisa mendapatkan manfaat besar ya bagi warianya. Oke guys, semoga bisa menjadi inspirasi ya buat kalian. Thank you for watching and bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!